Baru-baru ini, Direktur Energi Primer PT PLN Presero Rudy Hendra Prastowo diberhentikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pejabatan ini imbas dari persoalan krisis pasokan Batubara yang terjadi di PLN. Erick Thohir kemudian berpesan kepada pengganti Rudy agar dapat mengatasi persoalan tersebut. Dikutip dari tribunews.com, SK pencobotan Rudy Hendra Prastowo ditandatangani oleh Erick Thohir pada Kamis 6 Januari 2022. Sebagai gantinya, Erick menunjuk hartan Tawibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur PLN Batubara, anak usaha PLN. Erick beralasan penunjukkan hartan Tawibowo karena ia memiliki latar belakang yang mumpuni, terlebih usianya masih muda, yakni 45 tahun. Direktur Energi PLN bertugas untuk menangani persoalan pasokan energi pembangkit listrik PLN, baik stok batu bara ataupun liquefied natural gas atau LNG. Erick pun berharap kehadiran hartan Tawibowo membawa angin segar sehingga dapat mengatasi masalah suplai batu bara. Keputusan pencobotan Direktur Energi Primer PLN berkaitan dengan permasalahan krisis pasokan batu bara. Krisis batu bara ini mengancam 10 juta pelanggan listrik PLN, terancam mengalami pemadaman karena 20 pembangkit tak mendapat pasokan batu bara. Erick Thohir menilai harusnya kondisi ini tak terjadi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam termasuk batu bara dan LNG. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton